Nah storage Android kemudian ke data nih tuh sudah bisa ya jadi nanti lewat aplikasi ini kembali lagi bersama saya di channel wayujekta tutorial Nah temen di video kali ini disini saya mau share aja nih ya buat temen-temen karena ada juga yang komen Bang gimana dong cara akses file system data dan juga OBB di Android paling terbaru gitu ya oke di sini ini saya mau share ya ini mungkin cara paling terbaru guys Bang itu bisa diakses pakai ZR shipper enggak tahu juga enggak setiap smartphone itu bisa guys karena di sini untuk mengakses file system itu bisa HP yang enggak dirut dan juga yang harus dirut cuy ya Nah di sini saya akan coba tes di kedua smartphone ini nih di IQ Z7 5G yang sudah Fanto OS 14 Android 14 dan di Xiaomi 13T yang sudah HyperOS dan Android 14 guys ya kita akan coba tes di sini Apakah salah satu smartphone ini untuk mengaksesnya satu-satunya cara dengan cara root kita coba lihat teman-teman Nah sebelum kita lanjut ternyata aplikasi yang menghalangi supaya kita tidak bisa mengakses file OBB dan data itu adalah aplikasi file lho aplikasi file yang mana Bang nih saya coba perlihatkan di IQ Z7 5G kita masuk ke dalam setting teman-teman ya Nah kita masuk ke dalam setting kemudian ke aplikasi teman-teman langsung ke sini lihat semuanya dan disini tampilkan aplikasi sistem nah ya kemudian teman-teman disini cari aplikasi file file nah ini tah teman-teman tah ini dia ya Nah ini dia teman-teman ya aplikasinya ya ini yang menghalangi supaya kita tidak bisa mengakses ke sistem data ya mau di data ataupun di OBB gitu ya teman-teman ya Nah ini versinya Android 14 guys seperti itu ya Nah di Xiaomi 13 juga sama ya nih kita coba masuk ke dalam setting kemudian kita ke dalam aplikasi jangan lupa teman-teman kalau aplikasi dan tampilkan untuk aplikasi sistem kita coba lihat aplikasi file-nya Nah teman-teman bisa lihat di sini versinya sama enggak nih ya teman-teman bisa lihat di sini versinya sama enggak beda ya teman-teman ya versinya ya paling baru yang mana nih versinya ya paling baru yang ada di Xiaomi 13T seperti itu sebenarnya file yang ini gitu ya Nah ini karena saya sudah uninstall update ya jadi dia nggak ada nah nanti teman-teman itu di HP Xiaomi ya di HP Xiaomi teman-teman langsung saja cari aplikasi ini nih ya aplikasi ini kemudian an install update gitu ya Nah selanjutnya nanti menggunakan aplikasi RS X ini nah menggunakan aplikasi ini ya nanti aplikasinya saya sertakan di deskripsi teman-temannya ini ada di flashstore kok ya aman aplikasinya aman nah kemudian cara kedua ya cara kedua itu teman-teman bisa dengan menggunakan aplikasi RS itu sendiri ya Nah kita cari teman-teman yang kita langsung ke dalam aplikasi ini saya coba perlihatkan langsung ke dalam aplikasi seperti ini Nah kemudian teman-teman di sini ganti ininya ke aplikasi sistem Oke nah kemudian teman-teman di sini cari yang namanya dokumen ya Nah intinya aplikasi ini nih atau teman-teman di klik aja seperti ini kemudian teman-teman langsung saja copot teman-teman klik copot ya seperti ini nah oke nah ini sudah kita copot untuk aplikasinya ini sudah kembali ke default seperti itu teman-teman ya oke nah kalau sudah ini pasti sekarang sudah bisa mengakses aplikasi yang ada di OBB ya teman-teman nih kita coba langsung aja back internal storage Android kemudian ke data nih tuh sudah bisa ya jadi di sini nanti lewat aplikasi ini contoh disini kita coba cari aplikasi mobile Legends ya oke kita klik nah files kita klik nah Dragons tuh ada semuanya di sini nah ini kita bisa copy data dan juga lain sebagainya guys ya kita bisa di copy kita bisa diganti diri flash dan lain sebagainya seperti itu sekarang sudah bisa terakses seperti itu ya untuk di OBB juga sama nih OBB juga sama ini bisa kita akses teman-teman nah cuman disini kita perlu izinkan terlebih dahulu berikan izin kemudian gunakan folder ini dan izinkan itu teman-teman ya jadi nanti bisa diakses selanjutnya nggak harus ada lagi notifikasi seperti tadi gitu jadi gampang banget ya Nah kemudian teman-teman kita coba tes di IQ C7 5G karena di Xiaomi 13 di saya sudah ter-unlock ya Nah kita coba lihat di IQ C7 5G apakah dia bisa atau tidak guys nah disini kita langsung saja menggunakan aplikasi RS Manager ya karena disini kita tidak bisa and install update ya nih kita tidak bisa and install ataupun an install disini ya kalau tadi di Xiaomi 13 itu bisa itu temennya kalau ini nggak bisa jadi caranya kita gunakan cara yang tadi kita masuk ke dalam aplikasi ini nah kemudian teman-teman cari ya temen-temen di sini yang tadi sudah saya jelaskan aplikasi sistem kemudian di sini cari yang namanya dokumen nah ini teman-teman klik ya seperti ini kemudian langsung copot nah aplikasi yang dipilih termasuk aplikasi sistem mohon aktifkan jadi di sini enggak bisa guys tapi kita coba lihat nih Apakah dia memang nggak bisa kalau memang nggak bisa berarti di IQ C7 5G ini harus di root Oke langsung kita back ya kesini kita back lagi langsung ke internal kita coba teman-teman ya masuk ke aplikasi data teman-teman ya sini ke Android kemudian kita coba masuk ke dalam data bisa tapi teman-teman yang masuk cuman kita bisa enggak akses kedalamnya nih kita coba di sini sama ya kita coba ke mobile Legends teman-teman mana mobile Legends nih mobile Legends Mobile Legends enggak ada yang ada aja ya kita coba di sini ada pubg now state nah seperti ini guys ya padahal kita sudah lakukan tadi Nah kalau misalkan teman-teman penasaran langsung saja masuk ke dalam YouTube yang ini ya ini tutorial yang dari aplikasinya sama caranya seperti tadi jadi kita tinggal hapus yang tadi cuman di IQ C7 5G itu enggak tahu kenapa dia nggak bisa guys ya nggak bisa diakses gitu ya saya kurang-kurang jelas disini untuk di IQ karena beda HP ya beda cara penanganannya seperti itu teman-teman jadi sepertinya untuk di IQ ataupun pipo itu perlu di root ya untuk bisa mengakses file yang ini kalau di Xiaomi masih bisa guys aman kalau di Xiaomi ya masih bisa tuh mantap ya kalau di sini nggak bisa cuy Nah seperti ini ya tuh nggak bisa kalau di IQ maya aneh saya juga ini nggak bisa tuh teman-teman padahal tadi sudah saya lakukan caranya seperti itu yang tadi tuh ya Oke jadi kesimpulannya disini untuk di Xiaomi 13D atau di HP Xiaomi hampir semua HP Xiaomi itu bisa cuy melakukan cara yang satu ini ya untuk di pipo ataupun di IQ nggak bisa sayang sekali nih perlu di root ya sama juga kayaknya di realme ataupun di Oppo ya seperti itu kalau di Xiaomi masih bisa nih aman teman-teman Oke jadi itu aja teman-teman nanti kalau misalkan ada informasi yang baru lagi terkait acara ini mungkin untuk di IQ ataupun di HP Oppo realme dan sebagainya itu karena hampir mirip nanti saya kabari guys seperti itu ya untuk saat ini mungkin cukup sekian dulu Oke itu aja dan semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya guys mohon untuk disimak dari awal sampai akhir ya biar jelas seperti itu jangan sampai setengah-setengah nanti teman-teman sendiri malah bertanya di kolom komentar terus berulang dan mohon maaf banget kalau misalkan sama saya nanti tidak kejawab semua guys untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti mungkin kalau misalkan pertanyaan yang sama mungkin nanti saya jawabnya di video ya guys ya bukan berarti saya sombong nih guys ya seperti itu Oke itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini sekali lagi semoga informasi ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke akhirnya ya di Xiaomi itu bisa kita akses file jadi kita bisa modifikasi untuk kayak file-file game gitu teman-teman mantep ya sip